Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nimatul Hairia Saya kelompok 4 dari angkatan pertama Saya disini diberi tugas untuk membuat mind map Tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara Serta penerapannya di tempat kerja Ini adalah hasil mind map yang telah saya buat Mari kita lihat video penjelasannya Selamat menyaksikan Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara Definisi dari wawasan kebangsaan adalah Konsepsi cara pandang yang dilandasi Akan kesadaran diri dan dilingkungan Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ada pun nilai-nilai dari bela negara Yaitu tekat dan sikap perilaku Dan tindakan warga negara Yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI Dalam menjaga kedaulatan negara Keselamatan bangsa dan negara Serta untuk menjaga keutuhan wilayah Sejarah dari Indonesia Yaitu salah satunya Perhimpunan Indonesia Perhimpunan Indonesia merupakan Organisasi pergerakan nasional pertama Yang menggunakan istilah Indonesia Bahkan perhimpunan Indonesia Menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia Secara internasional Pada tanggal 25 Oktober 1908 Hadapun hari kebangkitan nasional Dilatar belakangi terbentuknya Organisasi Budi Utomo di Jakarta Pada tanggal 20 Mei 1908 BPUPKI atau Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia Dibentuk tanggal 29 April 1945 Sedangkan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 Setelah BPUPKI Hari kebangkitan nasional Tanggal 28 Oktober Untuk pertama kalinya Ditetapkan menjadi hari sumpah pemuda Yang diliberatar belakangi oleh Kongres Pemuda II Pada tanggal 28 Oktober 1928 Dan Kongres Pemuda I Pada tanggal 2 Mei 1924 Identitas NKRI Terdiri dari 4 identitas Yaitu Bendera Negara Bahasa Negara Lambang Negara Dan juga lagu kebangsaan Bendera Negara Indonesia Yaitu Bendera Merah Putih Dimana sering disebut sebagai Bendera Saka Merah Putih Atau Sang Merah Putih Yang mempunyai 2 warna Yaitu Warna Merah dan Warna Putih Dengan makna filosofis Merah artinya keberanian Dan Putih melambangkan Arti Kesucian Yang kedua Yaitu Bahasa Negara Indonesia Yaitu Bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Yang ketiga Lambang Negara Indonesia Adalah Garuda Pancasila Dengan semboyan Bineka Tunggal Ika Artinya Walau berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Yang dirancang oleh Sultan Hamid II Dan yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Adalah Lagu Indonesia Raya Yang diciptakan oleh Wagerudof Supatman Konsensus Dasar Pancasila adalah Pilar ideologis Negara Indonesia Yang berarti Prinsip dan Asas Dan yang kedua Ada Undang-Undang Dasar 1945 Berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia Kemudian Indonesia termasuk Salah satu Negara Kesatuan Yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Bineka Tunggal Ika Juga merupakan Semboyan Bangsa Indonesia Dan tertulis Pada Lambang Negara Garuda Pancasila Yang berarti Berbeda-beda Tetap satu jua Kemudian Ada nilai-nilai Bela Negara Nilai-nilai Bela Negara Ada lima dasar Yaitu Rasa cinta kita Terhadap tanah air Kemudian Kesadaran warga negara Dalam berbangsa Dan bernegara Ketiga Setia kepada Pancasila Keempat Rela berkorban Untuk bangsa Dan negara Serta kemampuan Dalam Bela Negara Kemudian Implementasi Bela Negara Sebagai ASN Yang dapat kita terapkan Di tempat kerja Dalam melaksanakan tugas Yaitu Kita sebagai ASN Dapat melakukan Pengabdian secara Tulus untuk negara Melaksanakan tugas Secara profesional Tidak membedakan Dalam pekerjaan Dan juga Memegang teguh Ideologi Pancasila Dan melakukan Pelayanan Kepada publik Secara jujur Tanggap Cepat Dan juga Santun Inilah Mindmap Tentang Wawasan Kebangsaan Dan nilai-nilai Bela Negara Yang dapat saya Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!